Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Mengbuka kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Kita bisa hadir dan kumpul di sini Semoga ini menjadi Rahmatan bagi kita semuanya Baik Kembali kita bacakan Buku Tanya Jawab Agama Yang disusun oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Elam hal ini Majelis Tarji Ada pun Pada kali ini Masuk kepada Bab atau judul Masalah kejadian dan alam manusia Masalah kejadian dan amalan manusia Ada pun pertanyaannya Berkait dengan manusia dari tanah Pertanyaannya sebagai berikut Allah menciptakan manusia pertama dari saripati tanah Sedangkan menurut ilmu biologi Kejadian manusia itu adalah Pertemuan antara sel sperma dan sel telur Bagaimana hubungan keduanya Bagaimana hubungan keduanya Mohon penjelasan Pertanyaan dari saudara Henry Burhanuddin Pelajar Mualimin Selat Panjang Riau Jawabannya sebagai berikut Kalau kita baca berbagai ayat dalam Al-Quran Bahwa akan kita dapati manusia pertama yang diidentifikasi dengan Adam Berasal dari tanah Seperti tersebut Antara lain Ayat 59 Surah Al-Imran Dengan kata Mintura Bin Yang artinya Sesungguhnya Misal Penciptaan Isa Dari sisi Allah Adalah seperti penciptaan Adam Allah menjadikan Adam dari tanah Kemudian Allah berfirman Kepadanya Jadilah Seseorang manusia Maka jadilah dia Ada pun Ayat Surah Al-Isra Dengan kata Tin Yang berbunyi Wajibullah Wa'idzu kulna lil malaikatis judul Li'adama pasajadu illa iblis Qala a'as judul min khalaqtati'na Yang artinya Dan ingatlah Takkala kami Berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu Sujudlah kamu semua kepada Adam Lalu mereka sujud kecuali iblis Dia berkata Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah Kalau kita telah Kalau kita telah ah Ayat lain akan kita dapati pula Allah menciptakan manusia Baik menggunakan Anas maupun Al-Ihsan Seperti Antara lain ayat 5 Surah Al-Hajj Yang artinya Hai manusia Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur Maka ketahuilah bahwasannya Kami telah menjadikan kaum Kami telah menjadikan kamu Manusia dari tanah Kemudian dari setetes mani Dalam ayat di atas Diterangkan bahwa manusia berasal dari tanah Juga manusia berasal dari mani Yang kalau dibaca lebih lanjut Ayat tersebut menjelaskan Proses terjadinya manusia Dalam rahim sampai lahir Dari rahim ibu Manusia berasal dari sperma Itu Manusia berasal dari sperma ini pun Disebutkan dalam Ayat 2 Surah Al-Ihsan Surah Al-Ihsan Yang artinya Sesungguhnya kami telah Ciptakan manusia Dari setetes mani Yang bercampur Yang kami Yang kami Hendak Mengujikan Karena itu Kami jadikan Dia mendengar Dan melihat Dalam hadis Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ibnu Mas'ud Nabi menjelaskan Bahwa sesungguhnya Terjadinya setiap orang Dalam kandungan ibunya Selama 40 hari Berupa Berupa Nutpa Kemudian menjadi segumpal darah Selama itu Kemudian menjadi segumpal darah Selama itu Dan kemudian menjadi segumpal daging Selama itu pula Dan sebagainya Melihat ayat dan hadis Di atas Jelas bahwa Manusia pertama Berasal dari tanah Dan manusia sekarang pun Berasal dari tanah Kemudian dalam proses Terjadinya Dari sperma Dalam ilmu biologi Dinyatakan Bahwa manusia terjadi Karena pertemuan Antara sperma Dan sel telur Dan kalau diteliti Lebih lanjut Tidaklah bertentangan Dengan ilmu pengetahuan Kalau dinyatakan Manusia berasal dari tanah Baik secara hakiki Maupun Majasi Penilik pernyataan Menilik pernyataan Dr. Karel Antara lain Antara lain Artinya Yang mengherankan Terdapat hormon Yang mengherankan Terdapatnya hormon manusia Yang banyak Berada pada tanah Kita benar-benar Dari tanah Dari segi pemahaman Memahami arti tanah Dengan makna hakiki Yang ini Adam betul-betul Dari tanah Yang Dari kejadiannya Kita bahwa Allah Maha kuasa Dapat saja Menjadikan manusia Dari tanah Dan dapat dipahami Dengan makna Majasi Bahwa Manusia sekarang Berasal dari tanah Maksudnya Sekarang tidak langsung Bahwa Makanan-makanan manusia Berasal dari tanah Sperma Keluar dari manusia Mengandung Unsur-unsur tanah Jadi Tidak ada Pertentangan Antara Nas Al-Quran Dan Pengetahuan Sampai disitu Penjelasan Dari buku ini Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Hikmahnya Hingga bisa Meningkatkan Keimanan Dan ketakuan Kita Demikian Mari kita Salah dan hilang Mohon Dimaafkan Semoga bermanfaat Mari kita Tutup Sama-sama Dengan membacakan Kaparatur Majulis Subhanahu Bihamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh